Pro-Kontra muncul terkait rencana pemerintah mengubah sertifikat kepemilikan tanah berbasis kertas menjadi bentuk digital. Kekhawatiran utama adalah soal keamanan sertifikat kepemilikan tanah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional berencana menerapkan sertifikat elektronik tahun ini. Dasarnya, Peraturan Menteri ATR Kepala BPN No. 1 tahun 2021. Menurut Menteri ATR Kepala BPN Sofian Jalil, sertifikat fisik milik masyarakat tetap berlaku meski sudah dibuat versi digitalnya. Penarikan itu tidak kita lakukan dan saya jamin dan bahkan saya ingatkan kepada masyarakat, jangan pernah ada yang percaya kalau ada orang mengatakan, eh mau ditarikan sertifikatnya, itu nggak ada. Kita akan uji coba di beberapa kota dulu dan kita uji coba dengan tanah yang masih terbatas. Kita uji coba di Jakarta 5 kantor, kemudian di Surabaya 2 kantor, kemudian mungkin kita pilih 1, 2, 3 kantor lain yang sudah siap masyarakatnya, infrastrukturnya sudah siap. Kembali lagi soal keamanan digital, bagaimana bila terjadi peretasan yang mengakibatkan kebocoran data masyarakat sehingga disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab? Direktur ICT Institute Herusu tadi menyarankan pemerintah menggunakan teknologi blockchain dalam menjalankan program ini. Blockchain merupakan sistem penyimpanan data digital yang terdiri dari banyak server, sehingga semua orang dapat memantau. Teknologi ini telah dipakai di banyak negara dan terbukti ampuk mengamankan data. Blockchain itu adalah teknologi baru yang menjadi bagian dari industri 4.0. Kalau dulu kan semua data terpusat, jadi sekarang kalau blockchain itu datanya terdesentralisasi gitu ya. Katakanlah misalnya di kantor-dokan pusat dengan data di provinsi gitu ya, nanti data di kabupaten, data di kelurahan, itu sama semua. Jadi ketika misalnya ada perubahan di kelurahan, semua data ikut-ikut ini, ikut-ikut berubah, tapi akan ketahuan siapa yang berubah gitu. Kini kita tinggal menunggu langkah pemerintah untuk penerapan sertifikat tanah elektronik. Apapun teknologi yang digunakan nantinya, kita berharap data masyarakat bisa terjamin keamanannya. Dan sertifikat tanah tidak tiba-tiba berganti nama. Saya Jonathan Purba, LiputanNam.com Sampai jumpa di video selanjutnya.